yang di masjid jika berjemah dilanjut Tadarusan jadi gini Ibu yang sore Tadarus itu pada dasarnya aslinya itu begini Bapak-bapak dengan kami Tadarus Anda membaca saya dengar setelah itu giliran saya membaca Anda mendengar, yang dibaca sama itu martabatullah tingkat tinggi seperti itu jadi Anda membaca agar bacaannya Anda benar dan saya mendengar barangkali saya bisa membenarkannya kemudian ini kemudian tingkat kedua adalah tingkat kedua adalah saya membaca sendiri sampai hatam tingkat kedua jadi ada pangkatan-pangkatan itu kalau yang pertama tadi jelas saya hatam Anda juga hatam kan Anda membaca kemudian saya membaca ayat yang sama Anda dengar barangkali ada yang salah biar bacaan saya juga semakin benar yang kedua Anda membaca sendiri di rumah atau dimana saja sampai hatam tingkat yang ketiga adalah selama ini kita berdua gantian lanjut-berlanjut seperti estafet begitu kalau sudah ayat 10 langsung lanjutkan 11 dan sebagainya itu lumayan itu ada tingkat yang ketiga jadi tingkat ketiga kenapa masih tingkat ketiga biarpun dia tidak membaca masih lumayan dengar misalnya apa ada tiga orang orang pertama membaca 20 ayat ya kan orang ketiga 20 ayat orang kedua tiga tapi ini masih lumayan masih punya tingkat ini kenapa yang satu membaca yang satu mendengar biarpun dia tidak membaca lagi surat itu tapi masih lumayan mendengar sebab mendengar Al-Quran juga keutamaan ini masih lumayan dan ini biasanya terjadi kan ini yang banyak yang ibu tanyakan tadi di masjid tentu tingkat kita ibu tahu ini jauh tingkat yang sebelumnya ibu baca di rumah jauh lebih bagus sendiri hatam-hataman cuman disini adalah satu membaca kemudian ganti ganti lanjut-melanjut saya estafet begitu ada pun tingkat yang keempat adalah bagi-bagi ayo bagi-bagi satu cus satu cus satu cus satu cus dikubungi hatam ini itu namanya bagus masih membaca satu cus ya hatam biarpun namanya hatam-hataman hatam tiga cus jangan dikatakan ini jelek apalagi tidak boleh aneh banget orang baca Al-Quran ada tingkat yang paling tidak baik adalah nol tidak baca sama sekali itu loh kadang-kadang ustaz bukan tidak boleh begini masih lumayan ibu saya kan ada one day one cus kan ada dengan macam-macam itu masih lumayan tingkat bawah tapi masih baca Al-Quran yang tidak dapat pangkat itu yang tidak baca Al-Quran jadi kami tetap saja sanjung program-program untuk baca Al-Quran itu lumayan jangan sebagai nusat gampang matakan tidak boleh itu ini siapa bilang tidak boleh membaca Al-Quran jadi harus dipahamkan jadi orang yang sistem memang mungkin anda kelasnya pemalas banget kalau anda pakai grupan tidak bisa jalan ya sudah memang kelas anda begitu itu loh jadi ibu berarti ibu di saat ibu bisa hatam itu adalah ibu tingkat kedua caranya adalah ibu membaca sendiri kenapa tingkat kedua sebab kalau Tadarus yang pertama itu jika bacaan anda salah dibenarkan sama orang ada orang dengar ya kan anda tingkat kedua masih lumayan tapi kalau ibu ninggalkan yang itu lalu ibu pakai jamaah-jamaah tadi ibu turun pangkat tapi masih punya pangkat masih baca Al-Quran tapi ibu kalau ingin tambahan seperti kebiasaan tahun lalu ibu khatam seperti biasa di mesin itu bonus tambahan motivasi orang oleh boleh orang pada males jadi saya ikut-ikut Tadarus-Tadarus model ini kan pangkat terakhir tadi itu pakai gelirna estafet begitu ya itu masih lumayan jadi beribadah itu kita harus paham itu adalah keutamaan jangan langsung tidak boleh Tadarus tidak begitu tidak boleh berarti kan kita perlu sedikit lembut kalau kita mandang orang awam beribadah itu Alhamdulillah yang repot itu yang tidak mau ngaji tidak baca Al-Quran itu itu saja ya sederhana setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad S.A.W 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 S.A.W